Jadi, dan ketika orang melihat itu lo berbicara tentang sesuatu dengan passion yang bagus Orang akan mulai, akan percaya sama lo Yes Dan ketika orang bisa mulai percaya dan mendengarkan umwaan lo Lo sudah, you're becoming an influencer Tapi kalau sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term Kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin sisi hidup skopi ini gitu Halo, balik lagi di PKS From Home Masih sama gue, Inga Putra Teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan Sobat Pinfest dan Pinfester sehat selalu dan yang sedang menyaksikan kita dalam keadaan sehat walafiat Amin, amin ya rabbal alamin Amin, amin Amin, wih ini suara narsu pun udah kedengeran nih, udah gak sabar nih Jangan kita kasih prep dulu, sabar Gue hari ini akan ngebahas salah satu topik Topiknya cukup menarik nih Pilih beli emas atau beli hp baru? Iya Berhubung narasumber gue ini adalah TechTuber Gue pengen bacain sebuah kutipan berita disclaimer dulu deh Ini topik dari beritanya ini Membahas pilih beli emas atau pilih beli hp baru Ini dari sahabatpegadaian.com Gue ngutip sedikit aja Karena biar general jadi ya gitu deh pokoknya Kian derasnya arus teknologi semakin mengurangi minat masyarakat Dalam berinvestasi Alih-alih membelanjakan uang Untuk membeli sesuatu yang bernilai investasi Masyarakat kita sepertinya lebih senang membeli gawai Atau gadget yang canggih Sadis Udah hadir nih di sebelah kita Bukan di sebelah sih Udah hadir bersama kita secara virtual Disini ada Alesa Atau yang kita biasa denger Kartolo Asik Dari K2G Udah bukan Kartolo bro Namanya bro Udah Alesa ya sekarang ya Udah Alesa sekarang Sadis Dulu Kartolo Dulu Kartolo sekarang Alesa ya Wal Alesa gimana kabar lo Al Alhamdulillah baik-baik saja Alhamdulillah Sehat-sehat Alhamdulillah sehat Ini sepertinya hidup lo tidak terdampak dari pandemi nih ya Ada juga lah masih Kalau gue liat-liat soalnya Di IG lo tuh kayaknya happy banget Tuh Cosmet itu pencitraan pak Cosmet itu 90% pencitraan Anak dini Dari 90% 90% itu pencitraan Dari 90% itu 70% buat Buat jualan 20% Buat beneran pencitraan Anyway gimana Anak dini sehat tapi bro ya Sehat Alhamdulillah Eh sebelum kita ngobrol-ngobrol Santa ya Dibanding gue yang menceritakan Lu nih siapa gitu ya Coba yuk Kita kenalan dulu Sama Sobat Pinvest Dan Pinvestor kita Silahkan Al Apa ya Gue Nama gue Alesa Dulu Mungkin gue diundang oleh Om Inga ini Karena gue ada Channel Youtube Yang isinya adalah Basically all things tech Mau itu reviews Bisa itu opinions Bisa itu knowledge juga Dan Namanya Dulu namanya tuh K2 Gadgets K2 Gadgets Tapi Awal tahun Gue merasa Harus ada Penyegaran Karena memang Dulu K2 Gadgets Dan gue dulu Pakai nama Nama Samaran Pada saat itu Nama Samaran Nama kagung gue Namanya Kartolo Dan partner gue Namanya Kumar Sebenernya namanya Dia Kumar Jadi Itu dateng dari Pasti lo pada tau lah ya Harold N. Kumar Ya ya Partner gue orang India Partner gue orang India Turunan India Jadi Yaudah lucu-lucuan aja Harold N. Kumar Jadi Kartolo N. Kumar Keren Terus Tapi akhirnya yaudah Tahun ini kita decide Untuk Wah kayaknya Mungkin Akan ribet ya Kedepannya Kalau pakai nama Samaran Begitu Untuk masalah Karena Pakai nama Samaran Kok kayaknya Teribet lagi Terus-terusnya Sama klien lah Sama orang Ini ntar ditanya Nama lo siapa sih Nah Sering banget ditanya Namanya siapa Akhirnya udah decide Untuk Gantilah Jadi Alessa Dan Satis Jadi orang sekarang Mau jadi Alessa Dan Satis Nanti sih gitu bro Gue Channel K2G Jadi Namanya K2Gadgets Jadi K2G Lebih singkat aja Lebih memorable Sama orang Terus Ya Channelnya Udah sendiri Udah berdiri Udah sekitar 4 tahun Termasuk baru 3-4 tahun Dibandingin beberapa TechTuber lain Yang lebih Duluan daripada kita Sekarang Masih kecil sih Kita sekarang Subscriber baru Mau 200 ribu Kecil pa Masih kecil pa Tapi ya Ya kira-kira Begitulah Untuk sekitar Background Background aja Sebelumnya Sebelum gue Sini Mungkin ntar lo Akan nanya juga ya Sebelum gue Sebelum gue jadi TechTuber gini Gue Dulunya adalah Seorang Sutradara iklan Oh Sutradara iklan Gue kerja di Production House Tapi Ya udah Sejak Awal pandemi Gue akhirnya Gue Design untuk Resign Dan fokus Di channel Youtube gue Full time Berarti sekarang Full time Berarti 200 ribu Follower itu Lumayan Memberikan dampak Yang signifikan Kayaknya ya Lumayan Amin Amin Ya rebal Alamin Bisa Bisa makan Keren Nah Lesa Tadi kan Gue sedikit Bacain tentang Kutipan berita Coba deh Lo komentarin Sedikit aja Boleh gak Nah Barusan Gue bacain lagi ya Kian derasnya Arus teknologi Semakin Mengurangi Minat Masyarakat Dalam Berinvestasi Ya kan Alih-alih Membelanjakan Luang untuk Membeli sesuatu Yang bernilai Investasi Masyarakat kita Sepertinya Lebih Tertarik Atau Lebih senang Membeli Gawai Atau gadget Yang lebih Canggih Sadis Coba Emang sih Mau gimana pun Juga Gue itu Adalah Menyumbang Menyumbang Apa namanya Budaya Konsumtif Tadi itu Juga salah satunya Dari Tektuber Tektuber Kayak gue gini Jadi ya Gue menyadari Hal itu Tapi memang Ya lagi-lagi Semuanya kan Kembali Kayak masing-masing Gak bisa Ada orang yang Memang dasarnya Konsumtif Di luar itu Ya mungkin Sekarang memang Yang lagi kenceng Adalah gadget Teknologi Segala macem Dulu mungkin Hobi-hobi Yang lainnya Gitu loh Ada orang yang Memang Lebihnya Golof Bisa spend Berapa di golof Oh banyak Ya itu dia Selama jaman Bapak-bapak gue Kan begitu Duitnya kemana Ke golof Ke motor Ke apa Tapi yang namanya Terutama Laki-laki 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 itu kan Butuh hobi Butuh hobi Gue selalu menganggap Bahwa cowok itu Butuh hobi Jadi Ya kalau Dibilang Sekarang orang Lebih berminat Untuk teknologi Karena memang Yang lagi in Fobi yang lagi in Sekarang adalah Tech Gitu loh Tapi We cannot Blame Bahwa Gara-gara ini nih Orang jadi malas investasi Not really sih Sebenernya menurut gue Menurut gue ya Semua kembali ke orang Kalau emang Orang yang tipenya Suka berinvestasi Walaupun lo beli Gadget Lo akan berpikir bahwa Oh Lo udah bisa Mengatur duit lo Sekian buat investasi Sekian buat gadget Bukan masalah Teknologinya doang Menarik sih ya Karena si gadget ini Rata-rata Orang ini Udah kayak Tangan kanannya Eh maksudnya gimana ya Gadget ini tuh Udah kayak jadi Panjangan tangan Dari orang-orang gitu ya Udah panjangan tangan Dari manusia gitu lah Lo transfer disana Iya kan ya Lo kerja disitu Terima email disitu Dan lain-lain Dan Dan kalau Menurut gue Memang Ya mungkin orang Tergantung Kenapa tadi gue bilang Tergantung lagi orangnya Sebenernya Membeli gadget Membeli Piece of technology Itu bukan Berarti juga Lo konsumtif Enggak juga Enggak harus begitu juga Karena Tergantung lagi Balik lagi Ke orang yang masing-masing Lo bisa memanfaatkan Teknologi itu Untuk Mencari uang gak Kalau lo bisa Memanfaatkan teknologi itu Untuk mencari uang Untuk generate income-income Baru ya Apakah itu bukan Sebuah investment Gitu kan maksud gue Jadi ini gitu Ya Apapun yang Yang bisa generate money Ya Lo bisa Bisa Consider itu sebagai Investment Sebenernya kan Tapi ada juga Dan Dan gak sedikit gitu ya Orang yang beli gadget Ya memang konsumtif aja Benar Beli gadget Cuman buat main game Buat chatting-chatting Gak jelas Buat sosmed-sosmed Tapi gak menghasilkan Kan banyak juga Itu mah emang Dasarnya orangnya Ya Tapi dia tidak bisa Memanfaatkan gadget Bukan Tapi nanti deh Kita lanjut Kita ngomongin gadgetnya Lanjut dulu Apa Kita Pause dulu Nah Gue pengen tanya Sedikit tentang Idea kreatif lo deh Di youtube lo ini deh Boleh gak nih Boleh Boleh Nah Gue itu kan Oh iya Iya Terus Nah Gue kalau gue ngeliat Di youtube lo ini ya Lo tuh kan ada tuh ya Additional content lo gitu ya Gue ngeliat ada beberapa Additional content lo Let's say kayak Teknologi dalam berita Iya gak sih Nah iya kan ya Itu tuh Gue pengen tau Ide kreatifnya itu Sampai jadi live Lo ada Tim produksi sendiri gak Atau lo ada tim kreatif lo sendiri gitu gak Enggak Gue cuman Gue tuh Tim gue berempat Gue berdua Sama partner gue Mas Satis Terus ada satu edit Satu sama Satis Satu editor Editor gue ini Kadang-kadang Merangkap jadi Kamera juga Karena dia bisa megang kamera Sebenernya Dan gue punya Kameramen Dan gue punya Kameramen Jadi Kalau soal ide kreatif tuh Biasanya Itu dari gue 90% tuh dari gue Tapi waktu dulu Sekitar 3 bulan yang lalu Ke belakang Itu yang bikin script Gue kasih ide kreatif Gue lempar ke partner gue Partner gue yang bikin Script Tapi Tapi sekarang Lebih banyak ke gue Yang megang script Ide kreatif Udah totally gue Jadi partner gue Bakalan lebih sering Shooting Ya karena berdasarkan Lagi tugasnya Berdasarkan pengalaman lo juga kan Gara-gara Pandemi juga soalnya Gara-gara pandemi Jadi Partner gue sempet kena covid Dia Pernah Pernah kemarin Sekitar itu Karena sebulan gitu Dia kena covid Akhirnya kan ke gue semua tuh Ke gue semua Akhirnya gue yang kerjain Dia Dia scripting Terus Begitu dia sembuh Gue bilang Kok gue nyaman dengan Cara kerja kemarin ya Jadi maksudnya Kita gak perlu selalu Berdua Ini Biar lebih aman juga Dari Percovidan ini Yaudah Jadi gue lebih fokus di script Gue tarik gue fokus di script Dia fokus di shooting Kalau ada Tekno Apa namanya Konten-konten yang Kira-kira Cocoknya gue Baru gue Al Misal nih ya Misal gitu ya Temen-temen Di luar sana Atau Sobat pinvest Atau pinvester Yang kepengen banget Misalkan let's say Jadi techtuber gitu loh Atau Reviewer lah Let's say kita ngomongin Reviewer Elemen apa aja sih Al Yang penting Al Kalau ntar lo Diangkat gitu loh Lo semua juga mesti tau Lo mau jadi techtuber Ada sepulnya macam-macam juga bro Techtuber Maksudnya Gak Gak bener-bener semuanya Sama Kalau lo perhatiin tuh Gak bener-bener semua sama Ada juga Gini Ada techtuber yang Nyediain Apa namanya Dia fokusnya di Kontennya itu di news Di news Artinya ya Dia Dia gak punya Dia jarang pegang handphonenya Dia cuman Apa ya Ngumpulin bita dari Ngumpulin bita Dari internet Terus dia rangkum Menjadi bahasa Indonesia Ada juga yang jadi gitu Ada juga Yang memang Ini bukan suatu minus ya Tapi maksudnya Ada juga orang Ada juga techtuber Yang memang Dia pegang barangnya Cuman Memang Most likely Dia cuman Bacain spek in general Tanpa Tanpa Apa namanya Tanpa going in depth gitu Nah Kalau gue Kalau K2G itu Kita emang ambil Jalannya tuh Jalan User experience Jadi Kalau ditanya Apa yang Harus punya Ya lagi-lagi Gue bilang Tergantung Lo mau jadi techtuber Kayak apa Kalau lo mau User experience Ya It takes Apa ya Yang pasti lo mesti punya General knowledge dulu Tentang Tentang Tech industry Terus juga Teknologi sekarang Teknologi dulu Secara historik Lo juga Mesti tau Apalagi Dan memang Lo tau Apa yang Kira-kira Pasar Pasar Butuhkan Yang kira-kira Pasar butuhkan Pasar cari Apa Kayak misalnya Mungkin Kayak sekarang gitu Banyak yang suka Foto-foto Misalnya Ya Banyak yang suka Kamera Ya udah Waktu itu Gue Karena gue Melihat hal itu Gue rada-rada Sekitar konten gue itu Bukan Bukan total ya Tapi maksudnya Lumayan berat di Kamera Kamera Iya Lihat di kamera Gitu Lihat di kamera Terus orang juga Appreciate hal itu Sampai sekarang Kita udah Jadi orang Melihat K2G Jadi Kalau lo mau cari Review yang Soal kameranya Detail Detail Gak berat sebelah Objektif Batanglah ke K2G Gitu Terus juga Gue Lihat Orang juga Mulai cari Gamer-gamer Banyak nih Yang ke gue nih Karena memang Gue kan Basically dulunya Pas SMA Kan gue Pro gamers Jadi Gue rada-rada Oh gue Gue punya pengalaman Disitu Why not Gak Gitu Jadi Yang penting sih Kalau lo bikin konten Apapun itu Mau teknologi Mau apa Lo identify dulu Market lo Lo jangan Lo jangan Coba Ngambil yang Palu gada Semuanya Mau ambil Jangan Karena Karena yang Besar Sekarang tuh Yang kayak begitu tuh Udah diambil Sama yang besar Besar Sekarang Kalau gue Saran gue Ambil Lo cari Niche lo Cari Spesialisasi lo Cari niche Market lo Coba Fokus disitu Baru pelan-pelan Kalau mau melebar Setuju Setuju banget gue Salah satu Salah satu juga Gimana ya Lo itu Cukup memberikan Dampak yang luar biasa Ke gue juga Dalam pembelian Sebuah handphone Luar biasa Kena racun ya Kena racun Lo masih ingat gak sih Jadi Sobat pinfest Gue tuh pernah nanya Sama alesan ya Gue pernah nanya Al Gue kalau gue beli handphone ini Bagus gak ya Al Udah kasih tau Jelas tuh detail Blablabla Terakhirnya dia ngasih link Nih lo cek aja di link gue Yang ini Sadis Eh Lo tapi Inspirasi lo tuh siapa Al Kalau Di luar TechTuber luar Lo punya gak sih Inspirasi siapa Inspirasi Inspirasi gue Dari Kalau dari TechTuber luar Jadi ada satu TechTuber luar Mungkin ya Yang standar itu kan Kayak MKBHD Itu udah Standar langsung gue Itu gue banget Itu Ya Itu semua orang akan ngomongin Tapi itu Yang gue suka tuh sebenernya Ada namanya Mr.Mobile Mr.Mobile itu 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 menurut gue Keren banget Karena Dia itu Seorang TechTuber Yang punya Scripting Dan Storytelling Yang luar biasa Itu Storytellingnya Dalam script dia Gokil Parah Jadi dia gak terlalu Berat Oh ini Berapa Hertz Ini Sekian Kali Sekian Speknya tuh Heavy spek gitu Dia tuh gak He doesn't do that Gitu loh Dia Dia expect orang Untuk sudah Paham hal itu Dan dia cuman ngomong Yang penting-pentingnya Tapi dikemas Dengan sedemikian rupa Dengan storytelling Yang Luar biasa Itu Itu Dia panutan gue Dan dia Walaupun dia punya Approach Yang Kayak begitu Dia tetep Balance Dia tetep Tidak terpengaruh Oleh Godaan-godaan Brand Artinya Ya yang jelek Dia bilang jelek Yang bagus Yang bagus Dia gak subjektif Dia tetep objektif Dengan pandangannya Dia gitu ya Tapi gue Tapi gue pribadi ya Gue pribadi Gue juga seneng loh Sama review Dari K2G Karena ada beberapa Kemarin yang gue inget Lo mereview Sebuah IOS Dan Waktu itu apa Oh Lo mereview iPhone 12 Pro Iya Kalau gak salah deh Lo disitu Di video itu Lo berdua Sama Satis Lo mereview iPhone 12 Pro Dan itu Lo memberikan Komentar tentang User experience Ini lo kalau lo mau kamera Begini Blah-blah-blah Terlepas dari Semuanya gitu Akhirnya gue tau Oke berarti Instastory-nya tuh Oke banget Gitu kan Dari situ Lo mesti inget Lo pernah bikin video itu kan Lanjut deh Al Kalau ngomongin teknologi nih ya Sekarang Kira-kira Ada teknologi baru apa nih Soalnya Ya lo kenal Adik gue lah ya Maksud gue Diluar dari sini nih Gue sama Al itu Kurang lebih kita berteman baik ya Dan Alisa tuh tadi itu temen gue Cuman entah gimana Tiba-tiba Kita Mereka Kita main game bareng Waktu kita main mobile Legend ya Al ya Kita main mobile legend Wuih Kita udah mitik berapa Ratusan ya Al ya Oke Terus akhirnya Mereka ganti game Akhirnya Gue gak ikutan Karena ya handphone gue Mungkin gak kuat Dan gue juga gak ada waktu Juga Alisa Alisa Playstationnya dia Dan playstationnya dia nyala Udah canggih banget Gue kalo ngeliat kamera adik gue Nah Ngomongin teknologi baru gitu ya Itu kan Sekarang nih udah memulai masuk Ya udah serba teknologi Udah internet of things lah ya Sekarang tuh udah teknologi baru apa sih Al? Apa ya bro Sebenernya Ya itu IOT ya IOT memang Makin Makin gila Apalagi ya dengan Dengan comingnya 5G ini Juga IOT juga akan semakin Semakin Melaju Basically sebenernya ya IOT sih Memang yang Internet of things Dan gue juga Kondisi gue mirip Gue lebih ke Smartphone ya Atau game itu Yang gue beli Gue akan coba Apakah ini bisa gue Control Dari jauh Mulai dari Lampu Ya kan Lampu juga Sudah 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 terkoneksi Sudah dikuji Sudah terkoneksi Yang gue belum tuh Kulkas Karena mahal banget Kalau bukan Smart Smart fridge itu Mahal banget Anyway gitu kan Tapi ya teknologi baru Lebih ke IOT Terus kalau misalnya Mungkin Gadget yang lebih kecil Kayak VLS smartphone gitu Gue ngeliat Mungkin Arahnya Lagi mulai ke Arah VOLIBLE Phone Tablet yang bisa Dilipet Pokoknya layarnya Intinya Dari gede Bisa jadi kecil kan Yang Yang gue nanti-nantikan sih Sebenernya Lebih ke Electric cars Di Indonesia ya Smart cars Electric cars Juga itu Tapi gue gak tau lah Lo akan beli itu nantinya Kalau punya duitnya Mau pak Kalau punya duitnya Mau Sama dong Karena mau gimana pun juga kan Listrik itu Lebih murah Jauh lah Daripada Daripada Apa namanya BBM kan Which itu juga Kayak Ya banyak lah Sebenernya Kalau Kalau Dibilang Teknologi baru Apa yang Coming soon Tapi IOT Ini gue aja Udah Gue Sudah Cobain Air Air Kayak gitu-gitu kan Udah gak Kekompor lagi Anyway Anyway Al Tadi menarik nih Gue sempet denger Lo ngomongin tentang 5G gitu ya Emang Di Indonesia Gimana tuh Al Kalau untuk 5G sendiri Al Ketawain aja bro Kenapa tuh Ya ketawain aja Jadi Menurut gue Ya pokoknya 5G Indonesia Gue sempet juga sih ya Ada bikin Khusus videonya ya Mungkin Nanti lo bisa cari Lo kasih linknya Buat Buat Sobat Queen Fest Jadi Intinya sebenernya gini Semua berlomba-lomba Mengeluarkan 5G Semua operator Berlomba-lomba Mengeluarkan 5G Tapi Kalau diperhatiin Masih Apa ya Belum support kah? Masih Limited Tempatnya tuh Sangat-sangat limited Gitu loh Terlalu-terlalu Jadi lo 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 bisa terlalu Menikmati Di area yang luas Gitu loh Oh i see Jadi Lo tau kan Kalau orang Indonesia Itu kan Kebiasaannya apa Kebiasaannya itu kan Menang Yang penting Yang penting Launching aja dulu Iya gak? Yang penting Yang penting Launching dulu Yang penting ada Seremonial Petang pita Gitu-gitu Kebelakannya Gak tau Lantar dulu Kayak gitu kan Lantar dulu deh Yang penting Yang penting gitu Yang penting tampil dulu Tampil dulu Ada beritanya Keluar 5G 5G Sekarang gue balik Tanya ke lo Gitu Handphone lo ada 5G belum? Belum Ada temen lo yang Punya handphone 5G ya? Ada dong pasti Bini gue Bini gue handphone 5G Udah pernah ngerasain 5G belum? Gue belum Gue belum kenal Orang di circle gue Yang pernah Merasakan Orang circle gue Bukan techtuber ya? Enggak ya Maksud gue Di lingkungan keluarga Temen gue Belum pernah tuh Ada yang merasakan 5G Sama sekali Karena tempatnya Lo Either lo mesti ke kantornya Atau ke spot-spot Tertentu Terus juga Kalau yang Operator merah itu Mesti Terlalu banyak Ininya lah pak Terlalu banyak syaratnya Ada syarat dan ketentuan Supaya lo bisa menikmati itu Jadi It's not Here yet Tapi Itu ya Gue Tapi kita harus Apresiasi Sudah dimulai Tapi ya Kalau bisa sih As soon as possible Lebih lebar lah Amin Kita berharap ya Mudah-mudahan 5G ini udah bisa ada Di Indonesia ya Karena Itu pengaruh banget Ke segala hal Sebenernya Soalnya kan 5G It's not about speed Iya kan It's not all about speed Speed ya Ada yang bilang Ah butuh apa sih 5G Emang lo mau download Apa sih Bukan soal lo download Atau lo Bukan soal download Bro 5G itu Ada Datang dengan Download speed kencang Upload speed kencang Dan Ping dan jitter Yang kecil Ping yang kecil Artinya apa Gue bisa mengontrol Segala sesuatu Dari jarak jauh Dengan delay yang minimal Iya kan Nah disitulah IOT Akan Tumbuh Karena kita Kita bisa kerja Remotely Kita gak perlu lagi Dateng fisik Ke kantor Kita bisa Bahkan ya di luar negeri pun Ke pabrik aja tuh Bisa Orang operasi Bisa pakai 5G Oh i see Orang operasi Orang operasi Orang operasi Bisa dari jauh Pakai 5G Itu bisa Gila Bisa segitanya Operasi ya Karena ada delay yang minimal Tadi 5ms delay 5ms delay itu Cekil sekali Lebih kecil daripada Lo dengerin musik Di handphone Pakai TWS bluetooth Pakai earphone bluetooth Itu aja delaynya Masih 40ms 5G itu 5ms Around 5ms So Ya itu Ketika itu sudah Menurut gue Itu obvious banget Bakalan Merubah dunia As it is now Karena We can do everything Bisa remotely Dengan minimal Minimal Apa namanya Delay Dan Dan possibility nya Tiap terlalu banyak Untuk Bisa gue Gulasin satu-satu Disini Itu oke Itu oke Gak apa-apa Tapi penjelasannya tuh Sudah cukup Gila ya Detail banget ya Emang beda nih Kalau kita ngobrol sama Facttuber tuh Gerget gitu Ini mulai serius nih Gue ngomonginnya udah mulai serius nih Gak boleh ya Eh boleh ya kita ngomong serius dikit Boleh dong Boleh dong Jadi Gue juga penasaran nih Kita ini kan udah memasuki Revolusi Industry 5.0 nih Dulu kan kita masih kayak Terkena Apa ya Awal-awal tuh kita mesin uap Bohlam Gitu-gitu Sekarang kita udah masukin Industry 4.0 4.0 Nah Transformasi Komunikasi secara digital Menurut lu tuh gimana Saat ini di Indonesia Gimana ya Aduh Gue Problemnya adalah Gue kan Gue itu kan Udah gak Sejak pandemi itu Sudah Stop going to The office Eh bukan Gue stop going to the office lagi Bukan Gue bahkan beresign Jadi Jadi memang Jadi memang ketika Ketika Pekerjaan mulai jadi Segala macam Berubah virtual Memang gue Gue sudah keluar dari situ Tapi ya Gue bisa melihat Dari sisi TechTuber ya Misalnya ya Dari sisi TechTuber itu kan Kita Ya Segala Pocoknya Pandemi itu Kayak Apa ya Kayak Jumpstart Jumpstart Memaksa Memaksa Orang Indonesia Yang mungkin Sebetulnya Bukan Tipe yang cocok Untuk Masuk ke 4.0 Secara Working Kebiasaan Bekerja ya Karena kita itu kan Kita kan itu Orangnya komunal Orang Indonesia itu kan Komunal Suka berkumpul Kayaknya Kalau meeting Ya harus ketemu muka Sambil ngopi Sambil Sambil ngopi Sambil merokok Baru bisa deal Kan Begitu kan Iya juga ya Tapi sejak pandemi ini Iya Jadi Jadi Kita itu adalah Orang Orang Indonesia itu Lumayan Lumayan Kurang cocok Susah lah Sebenernya Kalau menuju Bener-bener All things Virtual Tapi kita harus Kita kena pandemi Dan kita Kena jumpstart Dan memang Diharaskan untuk itu Jadi Yang gue lihat sekarang Memang Yang penting Soal Soal cara kerja itu Ya memang Lo ngomongin Lo nanya soal komunikasinya Gimana kan Gitu kan Lebih ke komunikasi Cara kerjanya Memang Kita Dalam waktu Berapa tahun Satu setengah tahun ini Sudah dipaksa sedemikian lupa Dan Ya Bahkan Orang-orang yang Sebenernya Gaptek pun Jadi Mau ngomong Harus melek kan Teknologi kan Mereka akan tertinggal Itu Itu yang gue Yang gue lihat Gue melihat Ketika ada Zoom meeting Gue pernah Gue lihat Sorry Yang oldies Yang baby boomers Yang Mungkin Baby boomers Yang memang Mereka Kalau gak ada Begini Mereka gak akan Mau belajar Apa itu Misalnya Zoom Atau Apa gadget Yang dibutuhkan Untuk virtual meeting Dan Segala macem Hal itu Tapi mereka Dipaksa Ya udah Dan biasanya kan Baby boomers itu Ya bos-bosnya Ya Ketika bos-bosnya Sudah mulai Bos-bosnya aja Sudah alerasi itu Ya otomatis Anak buahnya Anak buahnya juga Ikut ya Iya Ikut dan Ya Menurut gue Ya ini pandemi Apa ya Hidden Hikmah tersembunyinya Gitu Ini adalah Kita di jumpstart Kita dipaksa Ya gitu ya Kita dipaksa Untuk Menuju 4.0 ini ya Betul Betul Dan Kalau lo lihat Lo mungkin punya teman-teman Yang kerja di Multinasional Kompanies Dan Mereka kerja di Perusahaan-perusahaan Besar yang Ya Multinasional Atau perusahaan lokal Tapi yang Besar Gitu ya Itu Banyak yang memang Udah gak ngantor juga ya Pak ya Ternyata ya Udah Udah gak ngantor Udah gak ngantor Satu setengah tahun Karena Gitu gue tadi Ya karena mereka Selain mereka Takut sakit Takut pandeminya Tapi mereka juga Menjaga image Perusahaan Ya Dari Kalau misalnya nih Perusahaan Multinasional company Anak buahnya 100 orang Itu kan image Perusahaan Turun Terus juga Saham Secara Working Reputasi Reputasinya Satu setengah tahun Gak deh Ngantor Sama sekali Gila Hebat juga Dan mereka Ya udah Melakukan hal ini Jadi Gak cuma Soal Zoom meeting Ya ini Maksudnya Dari segala macam Dari collaboration Working Dari Dari pake Yang tadinya Gak ngerti Google Drive Itu mungkin apa Google Word Script Itu apa Gak ngerti Microsoft Microsoft 360 Itu apa Gitu kan Sekarang jadi mereka Harus ngerti Dan maka Sorry to say Gua aja kaget Ada orang-orang Yang tadinya Gua nyangka Ini orang gak mungkin Tau Tapi dia jadi paham Karena dipaksa Untuk paham Gua aja sampe Nanya sama orang itu Eh gimana sih Cara pake Microsoft 360 Misalnya Bagian ininya Sampai dia lebih tau Dari gue Gitu sih pak Setuju 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 gue Soal dipaksa ini Kayaknya memang Memasuki Di masa pandemi 4.0 ini Kayaknya kita dipaksa Untuk Keep up The pace Gitu ya Kalau gak ya Kita juga bakalan Tergantikan nih Sama Kalau kita Maksud gue Kayak misalkan Kita gak Gak terus belajar Hal baru Kita gak berkembang Kita bakal tergantikan Sama teknologi-teknologi Yang terbaru juga Nantinya Hal simpelnya Mungkin Kalau gue bilang Kayak pabrik di Suzuki Pabrik Suzuki Mereka udah semuanya Digantikan oleh robot Gitu kan Betul Kayak gitu-gitulah ya Berarti memang kita harus Keep up juga ya Dengan si Perkembangan ini ya Keren Gue setuju Gue setuju sama hal ini Iya Tapi ya memang Harus lah Keep up Soalnya Di Kedepannya Yang gue melihat adalah Even Pandemi Sudah selesai pun Ada beberapa hal-hal yang Sekarang kita rasakan Dan akan terus kita rasakan It's going to be here to stay Cara-cara kerja Setuju Cara-cara kerja tadi Itu pasti akan ada terus Setuju Bener-bener Nah ini kita ngomong yang ngeteng-ngeteng aja deh Ini sekarang ya Berat banget Berat banget nih kita ngomong yang ngeteng-ngeteng aja deh Kita ngomongin Handphone aja deh Karena semua orang pasti bakal Karena kan Tamu gue nih Lo nih ceritanya kan Gitu kan Gak Gak menarik nih Kalau gue ngomonginnya Lebih menarik maksud gue Kalau gue ngomonginnya Lebih ke arah handphone Al Menurut lu Menurut lu nih Beli sebuah handphone Eh Taukan dulu deh Kayaknya lu ada satu pertanyaan Yang tadi belum Belum gue jawab ya Apa tuh Android fanboy Atau iOS fanboy Oh itu nanti kali ya Nanti 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 Abis disini Bagi ikuti disini aja nih Oke Oke Al Menurut lu nih Membeli sebuah handphone Gadget Ataupun apapun itu Apakah itu Kita lanjutin topik yang tadi ya Apakah menurut lu itu sebuah investasi Oh ya Lagi-lagi Depends on Orangnya Depends on Lo Lo beli itu buat apa Oke Gini kita Lo inget gak dulu Kita masih Siis Jaman-jaman kita masih muda Iya Iya Itu Itu dulu kita Kita ada zamannya Pake bebe Gue pake Lo pake bebe Lo pake bebe Buat apaan Buat gaya Yang nomor 1 Jujur aja Gue cakap Lo pake bebe Buat apaan Kayaknya kalo Kalo belum Belom pake bebe Gue belum eksis Untuk kebutuhan Sosial gue aja Sebetulnya Betul Kata mo gitu Eh bebe lah Apasih Gitu kan Lo masih crush doang nih Gue udah gold dong Salah Kayak gitu Padahal Kan lo tau ya Maksudnya Blackberry itu Diciptakan Exactly Bukan Bukan buat itu Lo paham kan Blackberry itu Pada saat itu Menawarkan Itu sebenernya Ada perusahaan serius Bukan perusahaan Yang jualan Style Tapi adalah Perusahaan serius Yang memang Menjual Menjual security Dari sebuah Smartphone Jual Workflow Email yang langsung Nyampe Detik itu juga Push 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 message Push email Dan lebih berat Sebenernya Fitur-fitur Yang dikasih oleh bebe Pada saat itu Adalah buat Kerja Buat orang Kantoran Iya Tapi Ya Instead Tapi instead Kita pada saat itu Kita beli Buat gaya Kalau itu Sebenernya Buat gaya Buat gaya Dan lain-lain Lagi-lagi itu semua Sekarang Sama aja bro Sekarang Kalau lu tanya Lu beli gadget Itu investasi Atau bukan Tergantung Lu Kalau lu Beli gadget Terus Kalau gini Kita dulu Bebe Sekarang Galaxy Fold 3 Galaxy apa? Z Fold 3 Yang lipat-lipat Lipat gini Yang modelnya Sadis Ini lagi Gua lipat nih Oh iya Ampun 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 Seperti sekarang Z Fold 3 Z Fold 3 itu Sama-sama Lipat gini-gini Di review gue Itu Exactly gue bilang Hal seperti ini Kesimpulannya Jadi Suruh review itu Gue kasih bahwa Kegunaan Z Fold 3 itu Handphone lipat Seperti apa Kayak misalnya Layarnya jadi Gede Terus lo bisa Di window Kayak sekarang nih Gue nih Kita lagi ngezooman Di sebelah kiri layar gue Di sebelah kiri layar gue itu Adalah Oke Jadi misalnya gini Gue sambil Kita sambil Zooman nih sekarang kan ya Kita lagi ngezoom Terus Apa namanya Di sebelah kiri Misalnya zoom Di kanan itu kan Bisa kita lihat Ada kayak Ada script kan disini kan Gue bisa sambil nyatet Apa segala macem Maksudnya Ini adalah Real world usage gue Ketika gue mau pakai Galaxy Z Fold Tuh tuh Kalau gak bisa lihat Ini script Ini zoom gitu kan Liatan ya bro Keren 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 Bisa gitu ya Jadi itu bisa lebih Kayak ke minimized ini ya Lebih kayak laptop ya Berarti ya sekarang ya Iya Dalam bentuk yang Mini Dalam bentuk yang mini Yang kecil gitu ya Portable Misalnya gitu Satu Dua Tiga Gitu kan Maksudnya Di gue Di gue tuh kepake banget bro Gitu Gue mau ngasih lihat bahwa Di gue itu kepake banget Dan di review gue Gue bilang Di review gue bilang Gue jelasin semua Kegunaan-kegunaan itu Bisa ngapain aja Kalau Di terakhirnya itu Gue bilang Kalau Lo merasa Lo bisa memanfaatkan Semua fitur itu Dan Fiturnya itu berguna Buat kerjaan lo Dan lo bisa menghasilkan Duit dari segitu Bayar 25 juta Buat handphone itu 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 gak ada apa-apanya Gak masalah ya Gak masalah Yang masalah itu adalah Ketika Lo bayar 25 juta Untuk Samsung Galaxy Z Fold Cuman buat gaya Supaya buat kaya aja Biar kaitan kayak orang kaya aja Terus HPnya bisa dilipet Ya kayak gitu Itu bukan investasi Itu malah Lo Lo Wasting Lo wasting Lo money Untuk Sesuatu teknologi Yang Lo gak pake Sama halnya Misalnya Ketika lo Ketika lo ikut-ikut Turnamen game Misalnya Terus lo beli Misalnya Smartphone gaming Atau iPhone yang mahal Supaya buat Bisa main game Ya gak ada masalah juga Iya Kan lo bisa Bisa cari duit Dari game kan Misalnya lo bisa merasa Bisa cari duit disitu Ya gak ada masalah Setuju Gue setuju Gue setuju Kalau Problemnya sekarang Banyak orang di luar sana Beli Smartphone Gak melihat Penggunaan Gak ngeliat Ini sebenarnya Gue butuh gak sih Apa yang ditawarkan Ini gue butuh atau enggak Asal beli aja Nah itulah yang problem Itu namanya Wasting money Lo juga Harusnya Tadi lo nyamuk Yang tadi Kalau kayak gitu Mendingan Lo beli smartphone Biasa aja Yang kira-kira Sudah meng-cover Your daily needs Misalnya lo invest Di Emas Gue lebih setuju 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 Keren Keren Bener sih Kalau gak kepake Buat apa ya Berarti ya Buat daya-daya Seringnya begitu Seringnya begitu Tapi anyway Ada gak sih Gadget yang punya Historical value Kalau kita ngomongin Soal Investasi gitu ya Ke arah handphone Kan kita kan pake Let's say Gue pake handphone Itu gitu ya Gue mengerti Semua Apa yang ada disitu Dan itu kepake Semua sama gue Let's say Kameranya kepake Gitu loh Terus abis itu Semua fitur-fitur Di handphone itu Kepake gitu ya Ada gak sih Gadget yang punya Historical value Yang kalau gue beli itu Nantinya Akan jadi investasi Jangka panjang Misalkan kalau gue jual Harganya masih tetap tinggi Saya tau gue sih Most likely Gak ada ya bro Karena Diciptakan Untuk Gadget itu adalah Apa ya Kaset yang Disposable Memang diciptakan Untuk rusak Jadi Sekarang itu Yang namanya Gak cuman handphone ya Semua All things gadget Itu memang Diciptakan Untuk rusak Diciptakan untuk rusak Dan obsolete Dalam waktu Beberapa tahun Kenapa begitu Ya karena memang Itu adalah Bisnis model Dari semua Tech companies Itu adalah Itu Mereka gak akan Kalau Ya saya gini Kalau lo suka Nonton review handphone Lo akan Ada satu pertanyaan Lo akan mulai Tanya sama diri lo Apakah Tidak ada Perusahaan Teknologi Yang bisa Menciptakan The perfect Smartphone Nah Menurut lo Menurut lo Perusahaan sebesar Samsung Apple Google Itu Mampu gak Menciptakan The perfect Smartphone Dengan Kamera bagus Baterai bagus Layar bagus Chipset kenceng Mampu gak Perusahaan Multi Multi Billion Dollar Itu Menciptakan Alibi Menurut gue sih Enggak ya Kayanya Menurut lo Enggak Kalau menurut gue Mampu Kenapa gitu Mampu Mampu Tapi Itu Gak akan Bagus Buat Bisnis Pernyata Sekarang Mungkin Kalau Gue udah Belasan Tahun Perhatikan Teknologi Yang gue Perhatikan Yang sering Kejadian Gini Ada satu Smartphone Keluar Itu Hampir Sempurna Tapi Mungkin Kameranya Kurang Bagus Logically Speaking Dalam Tahun Next Release Harusnya Yang Dibendirin Teknologinya Doang Fiturnya Tadi Gue bilang Enggak Bukan Ada satu Kamera Misalnya Gini Ada satu Handphone Keluar Itu Hampir Sempurna Minusnya Cuman Kameranya Oke Berarti Kameranya Harusnya Harusnya Dibendirin Kameranya Bro Yang sering Kejadian Next Release Kameranya Bagus Tapi Hal-hal lain Yang tadinya Hampir Sempurna Ada yang Jelek lagi Oh Buat Repeat Order Gitu Orang-orang Biar Beli Terus Gitu Buat Ke Company Nenya Ya Betul Karena Ketika Ketika Ada Perfect Smartphone Itu Keluar Kalau Ada Perfect Smartphone Itu Keluar Terus Tahun Depan Mereka Jualan Apa Iya 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 Benar 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 Karena Karena Gue Setahun Satu 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 Handphone Gue Pegang Ada 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 Kurangnya Yang Ya Allah Udah Sebagus Begini Tapi Kenapa Batterenya Segini Misalnya Wah Ini Kameranya Cakep Begini Tapi Kenapa Videonya Nggak Stabil Tahun Depan Dia Keluar Lagi Videonya Stabil Tapi Kameranya Malam Jelek Memang Bisnis Model Dari Tech Company Ini Adalah Gimana Caranya Dia Meluarnya Barang Bagus Tapi Mendekati Sempurna Tapi Jangan Sampai Sempurna Karena Ketika Sempurna Itu Nggak Bagus Buat Perusahaan Itu Nggak Bagus Karena Next Year Mereka Harus Kalau Mereka Mengeluarkan Smartphone Yang Bagus Banget Artinya Tahun Depan Mereka Harus Luarkan Smartphone Yang Super Bagus Banget Nggak Mungkin Dia Selatu Yang Long Great Jadi Kalau Dibilang Long Top Value Segala Macam Nggak Mungkin Ada Karena Memang Diciptakan Tidak Untuk Seperti Itu Diciptakan Untuk Obsolite Dalam Waktu 3-4 Tahun Lagi Itu Teknologi Yang Lo Pudah Sekarang Kan Obsolite Bener Setuju Gue Setuju Gue Jadi Mampu Ya Ternyata Perusahaan-perusahaan Membuat Handphone Yang Bisa Memuaskan Kita Semua Cuman Karena Nggak Bagus Buat Bisnis Ya Dimainin Aja Mereka Gitu Sama Sama Aja Misalnya Lo Beli Barang Dari Lo Beli Barang Dulu Kurusi Jati Kurusi Jati Sama Lo Beli Barang Di IKEA Sama 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 Barang Di IKEA Itu Punya Waktu Lo Beli Barang Di IKEA Itu Di Desain Sedikian Bupa Supaya Ya Memang Dalam Sekian Tahun Lo Akan Harus Ganti Lagi Sedangkan Kalau dulu Tursi Apa Oma Bikin Bikin Meja Tursi Jati 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 Sampai Sekarang Masih Akan Berpaham Apakah Lo Pernah Lihat Ada Orang Maka Satu Mebel IKEA Berpuluhan Tahun Enggak DKE Nya Emang Biar Beli Lagi Kesana Ya Selain Harganya Lebih Afor It Doesn't Build It Wasn't Build To us Cakep 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 Gila Nih Gue pernah Maal Tuh Gak Berasa Kita Udah Hampir Mau Sejam Nih Gak Ngobreng Ngeteng Ngeteng Cukup Relate Kalau Ngomongin Investasi Zaman Sekarang Temen Kita Temen Gua Sama Alisa Temen Main Game Gua Sama Alisa Ada Usa Sama Rizal Mereka Topiknya Sudah Mulai Mendiskusikan Tentang Investment Ini cukup Relate Mepin Invest Sudah Ngomongin Investment Wah Ini Investasi Asik Kita Belajar Menarik Kalau Dari Lo 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 Sudah Melakukan Investasi Sudah Sudahkah Lo Melakukan Investasi Investasi Itu Sebenernya Mungkin Bukan Dalam Bentuk Investasi Dalam Bentuk Rumah Dan Tanah Itu Dari Gue Tahun 2005 Eh Sorry 2010 2010 Itu Gue Nekat Gaji Gue Gaji Gue 6 Juta 3 Jutanya Itu Buat Cicil DP Apartemen Wih Memang Lo Mimpinya Awalnya Memang Lo Mau Tinggal Di Apartemen Kan Waktu Itu Ya Gak Juga Gue Mikir Ada Kesempatan Ada Kesempatan Ada Sebuah Apartemen Yang Gue Lihat Lokasinya Sangat Strategis Di MT Haryono Di Samping Tol Terus Belum Dibangun Terus DP Bisa Dicicil Langsung Gue Nekat Karena Gue Merasa Bahwa Ya Itu Penting Investasi Itu Penting Jadi Gue Memang Harus Lebih Berani Pada Saat Itu Jadi Akhirnya Gue Nekat Setengah Gaji Gue 3 Juta Jadi Gue Setiap Bulan Cuma Dua Sekitar 3 Juta Buat Sehari Hari Karena 3 Jutanya Udah Pasti Buat Buat Cicilan Dan Cicilan Dan Sekarang Itu Terbukti Sekarang Total Waktu itu Gue Beli Harganya Ketung 250 Juta Sekarang Setelah Pandain Mungkin Turun Lagi Tapi Sebelum Pandain Ini Udah Tapi In Lu Punya Aset Gue Punya Aset Dan Itu Sekarang Apartment Dipake Studio Shooting Oke 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 Jadi Along The Lines Gue Tiba Tiba Itu Kepake Dan Itu Nantinya Bisa Lu Sewain Bisa Lu Menarik 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 Ada Satu Lanjut Lanjut Oh Kan Itu Satu Ada Lagi Tanah Rumah Karena Ya Itu Mikir Investasi Aja Keren Memang Harus Berani Iya Bener Harus Berani Dan Menghasilkan Uang Nantinya Eh Al Ada Satu Pertanyaan Cuman abis pertanyaan ini Gue Tanyain Ini kan iPhone 13 Sudah mau keluar Nih Al Lo Nggak dapet bocoran Apa Ini Bakalan ada Hal Baru apa Di iPhone 13 Bisa Kali Kode-kode Dikit Nggak dapet Bocoran-bocorannya Masih Mereka kan Ya Paling Kalau yang gue tau Ya Kalau yang gue tau Ya Bakalan Kayak gitu-gitu Aja Kayak bro Paling Refresh Refresh Rarity Jadi 120Hz Jadi smooth Terus ya Kameran ada Peningkatan Yang lainnya Belum-belum Terlalu banyak Sih Oke Gue tau Tapi ya Ntar lagi Yang pasti Yang mahal Jelas Pasti Tetap mahal Lu Kalau ditanya Anak Fanboy IOS Atau Android Gue Android Kenapa gitu Nah Gue Android Partner gue Sisi artis Itu dia IOS IOS banget Tapi tahun ini Gue Tahun ini Karena iPhone 12 Walaupun gue Android Fanboy Ketika iPhone Atau Apple Ngeluarin Smartphone Yang bagus Gue tetap Akan pake Jadi tahun ini iPhone 12 Series itu Gue sempet pake Cukup lama Setengah tahun Gue sempet pake iPhone 12 Pro Max Sama Pro Karena memang ya Tahun ini Produknya Lumayan bagus Gak salah ya Berarti Kalau kita beli lah ya Gak salah Cater Yes Anyway ke depannya Bakal ada apa lagi Dikai 2GL Gak boleh kasih bocoran juga Banyak sih Pak Ya kita Produk Reviews Gala macam Gue tuh sebenernya Memang di G2G tuh Pengen punya pendekatan Komunitas ya Sama kan Kita juga ada Gue udah mulai Telegram Grup Grup Ya baru Baru 800 orang Tapi ya Maksudnya 800 orang Tapi yang bener-bener Orang-orang yang Enthusiast Jadi seru Tadinya tuh Memang pendekatan K2G Tapi memang Sejak pandemi Kita sempet tuh Januari Sebelum pandemi Ngadain kayak Kopdar gitu Sama 10 orang Berapa orang Dari subscriber kita Ngobrol-ngobrol Nge-review bareng Gitu loh Tapi abis itu pandemi kan Abis itu pandemi kan Gak udah deh Selesai Tapi impiannya sebenernya Kara situ Tapi lu udah Lu punya Grup telegram sendiri gitu ya Buat temen-temen lu ini Ada Keren Mereka Mereka subscriber Mereka subscriber Oke Dan disitu Akhirnya Akhirnya kita jadi temen Kita jadi temen Gak cuman ngomongin gadget Tuhan disitu Ngomongin macam-macam Dari segala macem lah Kita ngomongin disitu Dari bola lah Dari berita Lasmu gitu Keren Disitu ada beberapa yang Ada beberapa yang memang Dokter juga Jadi pas kemarin Covid lagi tinggi-tingginya Banyak yang konsultasi Di grup itu Gitu kan Ya pendekatannya Emang Dan Karena gue menganggap Kayak tadi gue bilang ya Gue K2G itu kayak punya niche Sendiru Nishnya itu adalah Gue selalu Trying to Convey message gue Trying to Ngomong Ke subscriber gue Dan gue menganggap Mereka adalah Orang-orang Intelektual Orang-orang yang Berpendidikan Suka teknologi Orang-orang yang Tapi maksudnya Tapi seumuran Ya 20-30an Dan Tapi Punya Pembawaan yang Santai Jadi gue Gue mencoba untuk Ngambil Nish ke arah Situ Jadi Ketika gue Ngomong di grup-grup Telegram itu Frekuensi itu Udah sama bro Jadi menciptakan frekuensi Yang sama itu Karena justru Ketika kita Mengumpulkan Segini Ketika gini Subscriber lo Boleh banyak Bisa Tapi Belum tentu Orang mendengarkan lo Mendengarkan dalam Arti kata Belum tentu Orang Mendengarkan lo Untuk Decision making Yes Benar Itu Itu bukan Jaminan Nah Yang gue Lihat dari subscriber gue Dari Walaupun baru 200 ribu Omongan gue Cukup Didengar orang Cukup Ketika Decision making Decision making Orang Itu Mereka butuh Bantuan dalam decision making Mereka melihat Sama gue Dan mereka Terbantu oleh Hal itu Terbantu Terbantu banget Gue terbantu banget Sama user experience Yang lo kasih ke gue Dan Entah gimana Tiba-tiba gue juga Beli handphone Yang gitu Racun Makanya kita Bilangnya Kita nyoba racun Aduh Thank you Closingnya Tunggu racun-racun Tapi ya Kalau lo sudah Mengatakan bahwa Memang handphone Yang gue beli itu Oh itu termasuk Bagus Gue pake setengah tahun Oke Berarti gue tenang hati Gue Thank you loh Al Anyway Lo ada last word gak Mungkin buat temen-temen Di luar sana Yang Pengen coba Jadi youtuber Atau tagtuber Atau mungkin Lo ada pesen Buat Jusa gitu kan Oh iya Lo lagi Mulai ya Sebenarnya Gampang sih Cari Passion lo dulu Karena Passion itu Kelihatan Di kamera Oke Ketika lo sudah Bisa mengidentify Passion lo Terhadap sesuatu Apapun itu Itu bakalan Terlihat di kamera Jadi Dan ketika Orang melihat Itu lo Berbicara tentang Sesuatu Dengan passion Yang Bagus Orang akan Mulai Akan Percaya Sama Dan ketika Orang bisa Mulai Percaya Dan mendengarkan Oman lo Lo sudah You're becoming An influencer Terus Kalau Itu influencer ya Kalau lo mau Youtube yang lain Ya Lagi sama-sama juga sih Cari passion lo Dimana Obviously Sehingga Ketika lo mengerjakannya Itu lo semangat Dan orang akan Bisa melihat Semangat lo itu Dan orang akan Mau nonton Coba lo bayangin Orang Kayak gue gitu ya Disuruh bikin Konten Konten apa ya Konten Konten bangunan Misalnya Atau konten mobil Gue gak ada passion Sama sekali Kalau konten mobil Ya gue akan Mengerjakannya Dengan setengah-setengah Akan kelihatan Di kamera Knowledge gue juga Akan jadi setengah-setengah Itu gak bakal Bekerja Jadi Caran gue Untuk orang mau Bikin Youtube Bikin konten Cari passion lo dimana Cari passion lo dimana Setuju Karena kalau lo tidak Dengan sepenuh hati Mengerjakannya Ya gak ada energi positif Yang keluar dari situ Ya gak Nah betul Keren Alessa Yo Allah Thank you banget loh Alessa Kita udah ngobrol-ngobrol Aduh Gak berasa ya Kita ngobrol tuh Udah sampai sejam lebih loh bro Oh iya Berat lagi ngomong Kita ngomongan dari enteng Dari berat Dari kita ngomongin Industri 4.0 Yang Dimana kita dipaksa Untuk maju Memasuki Industri 4.0 Terus dari kita ngomongin Handphone itu Investasi atau bukan ya Balik lagi Ale berarti tergantung Dari si orang-orang itu Tersendiri Gimana makanya Wala kalau memang dipake Fiturnya ya Let's go for it Gitu loh Dan ngomongin Handphone yang Apa namanya Kalau misalkan Apa sih Ada gak sih Handphone yang perfect Perusahaan itu Bisa gak sih Bikin handphone Bisa aja Cuma gak bagus Buat bisnis gila Ini the other side Of Alessa Yang gue happy banget Gue bisa denger Gitu kan Gue gak Ya mungkin Lo gak denger di Youtube Alessa Tapi lo denger di Youtube Gue AC Masuk Pak Eko Thank you banget Alessa udah mampir-mampir Mungkin nanti kita Melakukan kolaborasi Kedepannya ya Al ya Siap Buat temen-temen Sama-sama Alessa Buat temen-temen Yang pengen dengerin Ngobrol-ngobrol Sampai kita Yang pastinya Dapat memberikan Inspirasi dan Menambah wawasan Jangan lupa Pantengin terus Kita di Youtube Dan dengerin kita Di podcast Di Spotify Jangan lupa Di likes Di komen Di subscribe Dan di share Gue Inga Putra Dan gue Alessa Dari K2G Asik Sampai jumpa di PKS selanjutnya Bye-bye Thank you ya Stay safe Sehat-sehat selalu Bye-bye Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa di